Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel Anang Afra Channel yang selalu memberi informasi, memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa Baiklah pemirsa, kali ini channel Anang Afra seperti biasa ingin mencoba makanan-makanan yang ada di negeri ini Baiklah kali ini saya ingin mencoba makanan yang ada di sebelah saya ini Mungkin pemirsa yang ada di rumah itu sudah tidak asing lagi dengan makanan yang ada di sebelah saya ini Ini bentuknya seperti apa, kalau diperhatikan ada yang mengatakan makanan di sebelah saya ini Bentuknya seperti, kalau orang otomotif mengatakan pelek rising Ini bentuknya seperti pelek rising Dan ada yang juga mengatakan bentuknya seperti gelinding dukar atau pelek dukar Nah ini, ini tetapi ini tidak seperti yang pemirsa bayangkan di rumah Ini pelek dukar atau pelek rising Nah ini yang sering disebut di daerah saya makanan ini namanya antari Nah makanan antari itu sebenarnya itu sudah ada sejak lama Tetapi semakin lambat tahun makanan antari itu semakin tidak diproduksi Karena banyak orang-orang yang mengatakan jika apalagi pas lebaran ada makanan seperti ini Dikatakan makanannya orang desa Padahal ini makanan ini rasanya itu khas sekali Kalau saya itu dulu waktu kecil itu sering banget makan makanan seperti ini Makanan antari karena dulu orang tua saya ketika mau lebaran itu sering membuat makanan ini Makanan antari ini Nah ini makanan ini makanan khas sekali Tapi sekarang semakin lambat tahun makanan ini akan semakin hilang Karena anak-anak kecil sudah tidak suka dengan makanan seperti ini Biasanya kalau di tahun-tahun seperti ini Atau di bulan-bulan seperti ini Nah ini makanan ini kalau dulu yang saya rasakan itu makanan itu renyah kurih Renyah kurih dan asin tetapi banyak asinnya Nah makanan seperti ini itu biasanya kalau pas saya kecil adanya ketika mau lebaran Kalau tidak lebaran itu tidak ada makanan seperti ini Nah ini kalau di tempat saya namanya antari Ya antari kenapa disebut antari Antari itu saya juga tidak tahu artinya Antari itu apa antar kota dalam provinsi atau apa gak tahu Oke pemirsa ini antari yang sudah saya beli atau di sebelah saya ini Ini banyak sekali ini ada berapa ya Ini hampir 1,5 kg ini pemirsa Nah jika pemirsa yang belum ada di rumah belum tahu rasanya Ini saya ingin makan ini Nanti saya ceritakan rasanya makanan ini seperti apa Ya tadi saya sudah menceritakan Makanan ini gurih tapi apakah masih segurih dahulu atau sudah enaknya sekarang Tetapi kalau antari zaman kecil saya itu besar-besar sekali Misalnya anda di rumah itu besarnya 2 kali ini ya besarnya Tetapi kalau sekarang itu antari sekarang itu sudah Setelahnya antarinya itu dibuat kecil-kecil lubangnya saja Hanya 4 kalau dulu itu lubangnya itu sepertinya 8 Kalau tidak 6 8 ini hanya dikasih ini Hanya dikasih lubang 4 ini Nah ini kalau dulu kalau makan seperti ini sudah dikatakan makan pellet racing ya Oke sekarang kita buka ya Kita buka seperti biasa Kalau segelnya pakai rakyat itu mesti home industry Ini bukan pabrik ini Oke kita buka Seperti biasa kita letak taruh di dalam biringsan Pas taruhnya Kalau mencoba jangan banyak-banyak ya Coba di jajah Inilah pemirsa yang ada di rumah yang disebut dengan antari Atau mau menyebut pellet racing juga boleh Mau menyebut glinding dokar juga boleh ya Yang penting bukan glinding pesawat terbang Oke ini pemirsa Ini teksturnya ini keras Ini teksturnya keras Antari ini teksturnya keras Tetapi dengan cetakannya ini bisa menjadi tipis-tipis seperti ini Ini kemungkinan kalau yang saya tahu dulu itu Membuatnya itu pakai tepung sama pakai telur Ketika ibu saya dulu buat Tetapi kalau sekarang saya nggak tahu ya Karena ini antari ini belinya Oke sekarang saya ingin mencoba Merasakan makanan ini seperti apa Silahkan mencoba Renyah sekali Terus manis Tisak tolong manis ini juga Terus Asinnya itu juga terasa Asin, manis, sama renyah Terus kalau dimakan itu rasanya Kayak makan apa ya Kriuk-kriuk Ini kalau menurut saya ini Cocok disaksikan Dengan kopi juga cocok Atau dengan air putih juga Lebih Mantap ini ya Hmm Apa lagi ya Hmm Renyah sekali Mungkin Mungkin kalau makanan ini Mungkin nggak ada pengawetnya ini ya Rasanya renyah sekali Tapi Kalau menyajikan makanan ini Jangan pakai kiri seperti ini Kalau mau menyajikan biar Tahan lama Kriuknya itu diletakkan di Toples atau disimpan dalam Benda yang tertutup Karena kalau seperti ini nanti bisa melempem Kalau melempem mungkin Rasanya sudah tidak Kriuk keantarinya ini Nah kalau pemirsa mau Beli makanan seperti ini Mungkin di tempat-tempat Toko terdekat Pemirsa yang ada di rumah Mungkin Masih ada Tetapi Ini juga sudah Sulit makanan antari Seperti ini Karena Apa ya namanya Anak-anak kecil itu Sepertinya kurang Sudah kurang tertarik Dengan makanan seperti ini Tertariknya dengan Makanan ciki-ciki Wah kalau saya dulu Waktu kecil Kalau ada makanan seperti ini Nikmat sekali ya Karena ini sekarang kecil Atau dulu kecil Atau sekarang Sudah tua seperti ini Kalau makan Makanan antari Seperti ini Masih Mantap Oke pemirsa Terima kasih telah Menyaksikan channel Anang Afra Saksikan channel Anang Afra terus Dengan Makanan-makanan Yang ada di Negeri kita ini Terima kasih Dadah Terima kasih telah menonton